Halo, selamat malam. Saatnya saya memenuhi janji saya memberikan tanggapan terhadap kriminalisasi petinggi KPK, yakni Ketua KPK Pak Agus Raharjo dan Wakil Ketua KPK Pak Saud Situmorang, yang dilakukan oleh kuasa hukum dari Setia Novanto, Ketua DPR RI, dan sekaligus juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar, pasca Set Novanto ditetapkan kembali sebagai tersangka dalam kasus korupsi IKTP. Dan tau nggak, kemarin itu, tanggal 10 November, saya baru kaget sekali melihat SPDP, Surat Penangkapan dan Penangkapan Terhadap Dua Pimpinan KPK, yang tadi saya sebut namanya, secara mengejutkan itu dikeluarkan oleh pihak Babes Polri. Saya nggak perlu panjang lebar karena saya masih agak sedikit teradang, tenggorokan, jadi saya hanya ingin meminta agar Polri menghentikan penghentikan terhadap dua petinggi KPK tersebut, hanya gara-gara menetapkan Set Novanto, yang jelas-jelas merupakan tersangka dalam kasus korupsi IKTP, tapi cuma beruntung aja kemarin lolos Pak Peradilan, sehingga status tersangkanya dicabut. Dan kemudian baru ditetapkan sebagai tersangka, dilaporkan ke polisi, malah ke Bares Krim Polri, dan malah keluar SPDP-nya. Ini saya minta tolong banget agar dihentikan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK ini. Karena korupsi di Indonesia ini sudah semakin sangat merajalela, sudah sangat luar biasa. Saya tidak mau lagi ada kriminalisasi terhadap KPK, apapun itu. Dan saya tidak mau adanya pelemahan terhadap KPK, apapun itu. Saya tidak ingin pemberantasan korupsi di Indonesia ini menjadi lemah dan asal-asalan. Saya konsisten, sikap saya mendukung KPK, Republik Indonesia, untuk berjihad, memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Kalau perlu bersinergi dengan Polri, dengan kejaksaan, atau dengan lembaga hukum lain untuk memberantas korupsi di Indonesia, bukan dilemahkan seperti ini. Pimpinan dikriminalisasi, dan KPK perlahan dilemahkan oleh tikus-tikus DPR RI. Jangan sampai KPK itu lemah. Karena kalau KPK lemah, the people who stand behind KPK, Republik Indonesia, they will beat you. They will beat siapa yang melemahkan KPK. Siapapun yang melemahkan KPK kan dibantai oleh para pendukung KPK Republik Indonesia. Karena saya yakin, para pendukung KPK itu adalah orang yang sangat muak terhadap maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia. Jangan sampai KPK dilemahkan. Karena itu saya minta Polri sekali lagi untuk menghentikan secepatnya penghidikan dan pemidanaan terhadap dua pimpinan KPK tersebut jika tidak ingin kehilangan kepercayaan dari rakyat Indonesia yang sudah muak dengan tindak pidana korupsi yang semakin merajalela belakangan ini. Dan saya juga mendesak agar SPDP terhadap dua pimpinan KPK, Pak Agus Raharjo dan Pak Saudsitumorong juga secepatnya dicabut. Siapa yang mencoba-coba melemahkan KPK, maka akan berhadapan dengan rakyat Indonesia yang sudah muak dengan tindak pidana korupsi. I stand with KPK. Jangan biarkan KPK dilemahkan oleh entah itu Setnov atau Pansus Hangket KPK di DPR RI. Jangan biarkan KPK dilemahkan. Nah tanggapan saya, ini si Setnov ini licik ya dia. Kalau perlu, makanya saya bilang, makanya kalau perlu si Setnovnya tembak mati saja lah. Kalau tembak mati jadi tenang kan kita. Jadi KPK jadi bisa ngukap kasus korupsi yang lebih baik. Kemudian saya bilang, daripada terpidana korupsi, terdakwa korupsi, tersangka korupsi itu menjalani proses sidang yang berbelit-belit, proses hukum yang berbelit-belit. Kalau sudah tangkap ketahuan korupsi, tembak mati saja. Masuk Setnov itu tembak mati saja sekalian. Biar dia nggak memperlemah KPK lagi. Dan siapa-siapa yang melemahkan KPK itu tembak mati saja lah. Anggota PAN susah angkat KPK, yang mencoba melemahkan KPK, sudah tembak mati saja. Gampang kan selesai persoalan. Jadi KPK bisa fokus memecahkan permasalahan korupsi yang lain. Jadi korupter itu tembak mati saja. Kalau saya di penjara satu sekian tahun, tembak mati saja sampai selesai. Selesai persoalan. Jadi saya sekali lagi akan tetap bersama KPK dan mendukung KPK dalam memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Dan jangan biarkan KPK dilemahkan oleh siapapun, termasuk oleh Setia Novanto maupun oleh Anda sendiri. Gue James Cohen Smith Carrington and I stand behind KPK Republik Indonesia. Bye-bye.